Halo semua, balik lagi bersama gue Lain, oke kita terusin di Elder Scrolls Blade nya lagi ya Dan sekarang gameplay kedua Untuk jadwal uploadnya, ini kan gue sekalian nunggu scene lies yang Entahlah tuh jam berapa servernya dibuka, antara jam 1 siang sampai jam 3 sore sih Pas gue baca di notice nya ya Jadi gue mainin game ini dulu Tapi kalau untuk jadwal uploadnya, entah ini dulu kah, video ini dulu, atau yang scene lies dulu ya Oke, dan Untuk game yang kemarin tuh, yang Pascal's Wages ya Gue udah nyobain main lagi, tapi buset men Yang casual aja susah banget ya, gue emosi banget main game itu Kayaknya kalau untuk game itu, lanjutannya nanti-nanti dulu aja Kalau mood gue bener-bener pengen mainin itu game Ntar gue upload lagi ya, yang Pascal's Wages Tapi kita terusin yang di Elder Scrolls Blade dulu ini Oke, untuk levelnya, eh untuk armornya gue udah kayak gini Udah pake iron armor, yang harusnya sih pake light armor ya Karena ini gue pake heavy armor sih Kecuali shieldnya itu light ya Terus juga untuk guildnya, kayaknya gue bakal gabung guild sekarang deh Gue belum tau ini sistem guildnya seperti apa Tapi kita bisa nge-create guild Terus juga ada find a guild ya Oh, nama-namanya kenapa rada aneh ini Cuman, seginikah? Gak ada lagi kah? Kalau misalnya gue join yang Overlord ini, apakah harus This guild is currently okay? Atau yang Black Orchid mungkin? Kita join Gue udah join guild? Gak usah ada, apanya gitu? Guild info? Gue udah ya, oke Udah join buset Indonesia, apakah sedikit yang main game itu gimana ya? Cuman, ya disini ada abyss Yang dimana itu kayak tower dungeon Kita terus-terusan melawan monster Dan juga semakin tinggi, semakin gede si hadiahnya Tapi, kalau untuk sekarang kita ketahun lagi aja ya Kita nyesain quest-quest lagi lah Dan by the way gue sekarang lagi butuh-butuhnya Kayak weapon biru atau ungu itu ya Karena untuk musuh-musuhnya Untuk battle-nya sih sama sih Kayak yang itu ya, yang sebelum-sebelumnya untuk battle-nya Tapi, sarang-sarang tuh kesini-kesininya si musuhnya Si nyerangnya lebih sering Dan juga si attack-nya tentu saja lebih gede Dan juga si defense-nya itu lebih tebal ya, buset Dan untuk yang kemarin-kemarin Yang off-camera-nya gue belum nyelesain sih Ada quest jobs Yang dimana ini next weekly job entry Oke, jadi ada reset per daily Per hari, ada reset per minggu ya Dan juga si ada challenge-nya Yang dimana kalau challenge bisa dibilang sih Ini kayak daily task-nya lah ya Cuman, kita ke wizard tower aja sekarang Kalau untuk tengkoraknya, ini difficulty-nya Untuk tengkorak 3 gue udah kemarin udah nyelesain sih Dan itu cukup gampang Dan gue dapet gold chest ya Wah, bener-bener dong kita lawan Undead ya Bukan undead apa sih namanya? Ghost yang hantu kayak gini tuh Untuk karakternya disini Pake fine iron war axe of agility Shock damage-nya 6 poin lebih efektif Poison damage-nya 6 poin lebih efektif Itu juga ada stamina regeneration ya Dan juga ada 24 shock damage 2 health And magica Oke Kalau untuk armornya Kayak gini yang warna birunya Magnificent height helmet Tapi gak ada Efeknya Terus yang Bawahnya juga disini ada efeknya Yap Kayaknya kita equip yang ini aja ya Oke Kita langsung aja Gue gak tau kemana ini Kita explore dulu ya Oh Gelap-gelap semua disini ya Ini Oh gue kira Musuh ini Ternyata NPC dan Oke kita tap Terbuka ya Kok ada sesuatu Pokoknya wajib explore sih Karena kayak ada secret room Terus juga di secret room tuh Suka ada kayak Contohnya ini Ya ini secret room ya Nah kan Jadi di dungeon ini Secret roomnya ada 2 Yang harus kita cari Oke kita dapet kunci Mungkin secret room 1 lagi Itu membutuhkan kunci yang tadi ya Semuanya Harus dilute Harus diambil Semoga silver Yes silver ini Skip aja Oh gue dapet iron Armor lagi Lumayan Sudah kah? Ada yang bisa gue ambil disini Itu dia Dan ada yang Bersinar-sinar lagi Harus Jeli Banget si matanya Main game ini tuh Oh ya kok tempat-tempat Yang gelap kayak gini ya By the way Yang axe gue ini Nambahin Agile Agility Oke ini dia Dan gue sekarang ada 2 skill Yap kayak double strike gitu Oke That's enough Kabur dia Oh dia emang gak bisa mati ya Dan untuk yang Ngetap Agak lama Terus ada kuning-kuningnya Terus dilepas Itu harus pas banget si kuning-kuningnya Biar critical attack ya Jadi disini critical attack Bukan chance sih Itu gimana kita Ngelepas si Yang warak kuning-kuningnya Pas battle Contohnya seperti ini Kuning No Bukan critical itu Oke Bukan critical Bukan critical Emang agak susah Untuk critical Aslinya Oke Mereka pengen kabur aja disini ya By the way Untuk HP Black Shark 2 ini tuh Kuat Mainin game ini Tapi Cukup Agak Sering juga Itu Frame drop ya Di tempat-tempat tertentu Contohnya seperti itu Ini nih Ya ini game emang berat sih Pas gue liat di Youtube juga Orang-orang Ya Ya di HP Mid mungkin Dan itu gila-gilaan ya Emang berat game ini tuh Ya harusnya lebih Optimize sih Harusnya ya Sudah lebih optimize Soalnya udah Cukup lama game ini tuh Oke Ada puzzle-puzzlenya kah Ada buku lagi disini Mana Ada sesuatu yang kebuka Tapi gue gak tau yang mana Mungkin ruangan rahasianya Oh hello Susah banget yang namanya critical Kalo pake dagger Kayaknya lebih gampang Soalnya itu shock damage ya Keren Cuman gini doang tempatnya Oke Cuman gini doang ya Dan Mungkin emm Mungkin kita Mungkin kita Mungkin kita Mungkin yang ini Ah gue benci yang kayak gini-gini Aslinya Gue tadi ngeblok Dan mereka Kena Shock damage ya Pretty soul Gems Gue dapet itu Kesini kan Kalo gue main skyrim ya Gue suka di alam Terbuka ya Kalo ini buset Cuman di block doang ya Ya skiffer kayaknya Untuk Powernya Di setiap dungeon Sama-sama aja deh Nah loh Ketowel Dan Oh ada challenge-nya Defense enemy-nya 14 kali ya Hei buset Lemah banget Dan Kenapa di tempat Yang banyak cahayanya Gue ini pasti Drop si frame-nya Banyak banget skiffer Nah loh Apaan nih Keren-keren si shield-nya Shock damage Challenge complete Alright Hello Bye-bye Gak ada Jalan Rahasia kah Oke Dan Sekarang gue Rada penasaran Sama tipe magic Seperti apa ya Kayaknya itu keren sih Tipe magic ya Dan Gue harus menemukan Secret room Satu lagi Kalo misalnya Kelewat Buset gue harus balik lagi dong Hmm Tempatnya Kenapa seperti ini Ada sesuatu disini Nah loh Oke ketemu Secret room Ini apa sih nih Oh lampu ya Gue kira apa Ini secret room kan Oh my god Nah Nah critical itu Nah critical itu Oke oke Ayo He's the key You need it right Buat Iron gauntlet Gue dapet Key Key buat apa Ini secret room kan Dan kenapa Dia masih diem disini Yuk disini ga ada apa-apa Kita balik lagi aja Apa ini Ini bukan secret room Dan Gue dapet Dua kunci Kunci buat ini kah Oh iya Kira kesini aja lah Kunci buat ini ya Musiknya juga Sur medan Hello Apakah ada sesuatu disini By the way itu dungeon Dwarven kan Dwarven ruin kan Oh ada sesuatu lagi disini Oh hello Gue ngebuka apa itu Oke Gue ngebuka apa itu Hmm Gini Kebuka Ada sesuatu Oh Kaget gua secan Oh my god Agak susah Oke Dia menyerah Damn Satu lagi Oh my god Kayaknya secret roomnya gue kelewat sih ini ya Oh ada buku-buku lagi Mana sih Gue dirita pencetapan coba Ini Adakah yang kebuka Oh my god Bingung ya Ya kita mungkin Ngexplore lagi nanti Setelah kita lawan bossnya mungkin Ini siapa ini Bossnya kah Good Alright Alright Bukan bossnya ternyata Dan kenapa si hantu-hantunya pada bawa bawang ini ya Mereka bawa bawang Ada yang jalan-jalan disitu Hello Kenapa dia kabur Oh hantu yang tadi ya Cukup panjang-panjang ya si dungeonnya ya Cukup on Gue yang nyerang duluan gitu Set Kecil sekali si damage-nya yang dodging strike itu tuh Good Challenge-nya gue harus nge-deal 3000 damage dong Berarti Masih panjang ini si dungeonnya Gila Masa satu gameplay satu dungeon ini ya Cukup lama kayak gitu Ah Buset gue stun Come on Good Kok yang penting ada satu secret room yang belum Gue masukin Gede banget ya Pansain ada-ada Banyak frame drop Oke ada hantu lagi disitu Ghost Oh oke itu NPC Ada suatu disini Hmm Gue gak tau apa Gimana nih Brawl Will be placed Oh udahlah Beres Beres ya Oke Secret roomnya Ada yang belum Gue masukin Dan Entah dimana itu Ini gitu Ini dia Ternyata disini Oke Semoga silver High gauntlet Reinforce fire Increase fire damage 5 Increase elemental damage 4 Samary generation Oke Kayaknya Gauntlet Gue Lebih bagus sih Daripada yang tadi ya Gauntlet Find iron gauntlet Gapalah Yang defensenya gede dulu ya Perknya Elemental protection Gue perlu Karena block rating Again elemental damage Ini nambah Terus juga Armsman Colt Kayaknya ntar gue Naikin yang scout ini sih Karena gue pengen Pake dagger ya Atau hand axe Hand axe Terus juga Combat focus Masih belum Ini Load mirror Ini nambahin Inventory ya Coability nya Disipada Gue gembok Semua juga Oke Entahlah Kayaknya ke combat focus Mungkin Ntar gue Naikin ya Resistance to all Damage While using Ability Oh itu keren Hello Kenapa ada NPC disini Oh Buat Buat Apa itu Ada yang kebuka pintunya Ini kah Oh my god Oh Oh ada Secret room yang Baru lagi Oh ini Key Tadi gue dapet Key ya Dan dipake buat ini Untung aja Gue ngeliat Ada NPC Nongkrong disitu Gold dong ini Gold chest ya Oke ini dia Wah Dapet yang biru tuh Skip aja Sprinkling Brush topas Neckle of Shooting Dah kenapa gue dapet Neckle lagi sekarang ya Heart regeneration Per second Shorten stone 20% Oke ini keren Increased elemental damage By 4 While Heart critical Perus satu elemental protection rank Perus satu scout rank Kita equip aja langsung disini Oke ini yang gue butuhin Dan sekarang kita langsung Quest complete aja Oke Cukup panjangnya suatu dungeon Gue harus naikin ke kota Kotanya ke level 2 disini Dan gue Gak tau caranya seperti apa Gue bisa ngebangun ini kah Townnya ada experience nya sih Tapi kita House Aja mungkin Build Right Dwelling Dwelling Kita bangun-bangun dulu disini Terus homestead Bener gak sih Kayak gini Ini smithy Ada sih Tapi kenapa gue Bisa ngebangun smithy lagi ya Dan kayaknya Setelah Yang tiga ini jadi Gue bakal naik level Itu si townnya ke level 2 ya Kita balik ke main menu lagi ya Dan ya Gameplay nya sampai selalu aja Satu gameplay Satu dungeon ya Buset Lumayan lama itu ya Si dungeon ya Dan untuk off camera Pastinya gue nyelesaikan Kayak dialitasnya Terus juga quest-quest yang Challenge Atau job nya ya Kalau untuk main quest nya Ntar kita lanjutin lagi Di gameplay yang ketiga Game ini seru Dan Kalau yang suka Seri di Elder Scrolls Wajib sih buat main ini game ya Walaupun Ada micro transaction nya Micro transaction nya ya Karena ini game gratis ya Mentang-mentang gratis Semuanya diduitin bisa ya Dari equipment juga Game ini masih berat ya Jadi Untuk HP low sama Mid Itu emang Masih kurang optimal Jadi emang masih agak berat si gamenya Dan untuk setting grafis juga Ini otomatis Ngikutin spek HP nya ya Jadi Kalau HP kalian gak Kuat grafis maksimal Itu Ya Jadi butak si gamenya ya Itu senang banget sih Tapi ya Kalau suka dengan video ini silahkan like Kalau suka dengan channel nya Silahkan subscribe Kalau diseran dan kritik Silahkan komen di bawah Terima kasih Sampai jumpa Bye bye